Halo Sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Toko BGCell, solusi kebutuhan gadget Anda. Kali ini bersama saya Rifki, saya berada di BGCell, Jalan Suha No. 214 Majalengka. Nah, di video kali ini saya mau merekomendasikan handphone RAM 6GB di bawah 3 juta. Saat ini banyak banget nih yang cari handphone dengan RAM besar, memori besar, tapi harganya murah. Wajar nggak sih? Ya wajar-wajar aja ya, karena kan zaman sekarang tuh kebutuhan makin meningkat ya. Dan tentunya membutuhkan penyimpanan memori yang lebih besar nih. Nah, apakah RAM besar itu sangat mempengaruh ya? Sebenarnya RAM itu bukan segalanya sih, karena RAM itu fungsinya adalah penyimpanan sementara untuk menjalankan beberapa aplikasi nih. Jadi, akan lebih baik lagi kalau misalkan si penyimpanannya itu lebih besar dan tentunya otak atau prosesornya juga itu lebih bagus ya. Nah, kali ini saya mau rekomendasiin handphone RAM 6GB di bawah 3 juta. Ada handphone apa aja? Yuk simak videonya sampai selesai. Sebelum mulai, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Like, komen, dan share juga ke teman-teman supaya banyak yang support channel BGSL ya. Oke, langsung aja kita ke dalam yuk! Oke, Sob, dan ini adalah rekomendasi handphone RAM 6GB di bawah 3 juta. Ada handphone apa aja? Langsung aja kita mulai ke yang pertama. Pertama dari Samsung dulu nih ya, Sob ya. Di sini ada rekomendasi pertama yaitu Samsung Galaxy A12. Kenapa sih saya rekomendasiin Samsung Galaxy A12 ini? Pertama tentunya karena RAM-nya sendiri udah besar ya, yaitu 6GB dan internanya 128GB. Lalu dari kameranya pun ini udah bagus banget. 4 kamera atau quad camera, 48MP nih. Jadi resolusinya udah gede banget. Ditambah lagi baterainya yang besar 5000 mAh dan fingerprint-nya di samping ya. Jadi cocok banget buat Sobat Pinang. Untuk karya sendiri, Samsung Galaxy A12 ini dibanderol dengan harga Rp 2.699.000 aja. Murah banget kan? Iya dong. Dan selanjutnya di sini ada Samsung Galaxy A22 yang terbaru nih, Sob ya. Ini Samsung Galaxy A22 juga ini menjadikan salah satu handphone Samsung yang rekomendasi ya di RAM 6GB dan di bawah 3 juta tentunya. Nah kenapa sih? Pertama karena desainnya yang sangat elegan dan warna-warnanya yang sangat bagus ya, warna pastel. Terus untuk kameranya udah bagus, udah 48MP dan tentunya udah ada OIS-nya nih. Belum tentu yang handphone harga Rp 5 jutaan itu ada OIS-nya ya. Tapi di Samsung Galaxy A22 4G ini udah ada OIS-nya. Jadi kalau misalkan rekam video, nggak bakalan goyang ya, hasilnya bagus. Nah untuk layarnya pun udah bagus banget ya, udah Super AMOLED. Dan tentunya untuk RAM-nya sendiri udah besar dong. RAM-nya 6GB, internalnya 128GB. Ya, dan Samsung Galaxy A22 4G ini dibanderol dengan harga Rp 2.999.000 aja. Sobat tertarik atau tidak nih dengan Samsung Galaxy A22? Kalau tertarik bisa langsung order ya tentunya. Next! Oke selanjutnya kita punya Vivo Y30 nih Sob ya. Saya masih rekomendasikan Vivo Y30 karena RAM-nya yang sangat besar 6GB dengan internalnya 128GB. Dan tentunya kalau ingat Vivo biasanya ingat desainnya yang bagus ya. Yap, Vivo selalu seperti itu. Nah selain dari RAM-nya yang besar dan internalnya juga yang besar, kameranya pun ini udah keren banget. Quad camera atau udah 4 kamera. Ditambah lagi untuk baterainya udah besar 5000 mAh. Dan tentunya dengan layar kekinian, oh screen ya Vivo nyebutnya. Jadi si kameranya itu di layar. Untuk Vivo Y30 ini dibanderol dengan harga Rp 2.999.000 aja nih Sob ya. Udah paket komplit banget, udah ada anti-gores dan ada cache-nya juga di dalamnya ya. So, jika Sobat tertarik bisa langsung order di Bejesel Vivo Y30-nya. Oke next! Nah disini kita punya Poco series nih. Ada Poco M3 yang pertama ya. Poco M3 ini yang varian RAM terbesarnya yaitu varian RAM 6GB dengan internal 128GB. Dan banyak banget nih peminatnya Poco M3 ini. Kenapa sih banyak peminatnya si Poco M3 ini? Pertama dari prosesornya tentunya ya. Karena prosesornya sendiri sudah memakai prosesor Snapdragon ya. Snapdragon 6GB dan juga baterainya yang sangat jumbo 6.000mAh. Terus fast charging 18W juga. Dan bahan belakangnya nih teksturnya bagus banget seperti kulit jeruk ya. Tambah lagi untuk kameranya 48MP triple camera. Poco M3 ini yang 6GB dibanderol dengan harga Rp 2.299.000 aja nih. Bagus banget kan? Ya secara kapar belakangnya tadi ya. Itu seperti kulit jeruk. Apalagi saya suka nih yang warna kuningnya nih. Kuningnya kuning kayak Lamborghini mungkin ya. Bagus banget pokoknya ini. Jika sobat bermirat langsung aja di order ya Poco M3-nya. Dan selanjutnya disini ada Poco M3 Pro. Nih kalau misalkan tadi M3 aja. Kalau sekarang ada M3 Pro. M3 Pro-nya yang 5G nih. Jadi udah support 5G nih. Walaupun belum semua ya atau belum merata nih. Nah Poco M3 Pro ini juga RAM-nya yang varian RAM 6GB ya internal 128GB yang saya rekomendasiin. Terus dari prosesornya udah pake prosesor terbaru nih. Yaitu prosesor Mediatek Dimensity 700. Dimana untuk prosesor ini powerful banget dan hemat daya baterai. Layarnya pun udah 90Hz dengan resolusi Full HD+. Baterai 5000 mAh udah pengecasannya 18W. Dan untuk kameranya udah 48MP. Jadi udah keren banget pake komplit. Lah ya. Poco M3 Pro ini dibanderol dengan harga Rp 2.999.000 aja nih sob ya. Wow. Di bawah Rp 3 juta ya. Kurang Rp 1.000 nih. Makanya saya rekomendasiin Poco M3 Pro 5G nih. Oke selanjutnya ada seri Redmi. Ya disini ada seri Redmi yang paling laris ya. Yaitu Redmi 9T nih. Laris banget nih. Dimana-mana di pasar offline maupun di pasar online nih. Redmi 9T. Kenapa sih laris banget ya? Pertama karena dari speknya udah bagus tentunya ya. Udah pake Snapdragon 662. Kameranya udah 4 ya. Atau quad camera. Terus untuk desainnya juga udah keren banget ya. Kayak gini nih. Lalu untuk layarnya juga udah besar 6.5 inch. Ditambah lagi untuk resolusi kameranya 48MP. Kamera belakangnya ya. Terus untuk RAM-nya sendiri ini yang varian yang paling gede. 6GB internalnya 128GB. Dan baterainya yang sangat jumbo. 6000 mAh serta fast charging 18W. Widih. Komplit banget ya 9T ini. Makanya gak heran sih kalau banyak yang minat Redmi 9T ini. Dan tentunya untuk harganya sendiri 9T ini dibanderol di harga Rp 2.399.000 aja. Dan selanjutnya disini ada seri Redmi Note yang laris juga nih. Sampai sekarang ya mah lahan masih ada nih stoknya. Dan tentunya masih banyak banget yang nyari Redmi Note 9 atau Note 9 ini. Kenapa sih banyak yang nyari? Oh ya tentunya dari desainnya dong. Desainnya udah tipis kayak gini. Lalu dari RAM-nya 6GB ya. Varian paling besar ini. Dengan internalnya 128GB. Pake prosesor Mediatek Helio G85 nih. Jangan diremehin loh. Mediatek Helio G85 juga keren nih untuk bermain game ya. Ditambah lagi untuk resolusi layarnya udah Full HD+. Kamera belakangnya pun udah bagus ya. Redmi Note 9 ini udah 48MP. Quad camera. Terus untuk baterainnya juga udah besar. 5020 mAh dengan fast chargingnya ini 18W ya. Walaupun bawaannya ini 22,5W. Dan Redmi Note 9 ini dibanderol dengan harga Rp 2.499.000 aja nih. Wow Rp 2.500.000 kurang seribu udah dapet Redmi Note 9 nih. Mantep banget kan? Oke. Next kita punya si anak baru. Yaitu Redmi 10 atau Redmi 10 nih. Yang desainnya nggak kalah cantik lagi nih. Kenapa sih ya? Pertama ini karena desainnya tentunya yang sangat cantik banget nih ya. Kekenian banget. Dan ini kameranya udah 48MP ya. Udah keren banget. Terus untuk layarnya juga udah dot drop. Ya kayak gini ya. Jadi si kameranya di tengah ya di sini. Keren banget pokoknya deh dari desainnya. Mantep banget. Terus ditambah lagi RAM-nya gede. 6GB. Internalnya 128GB. Terus nih udah dual speaker stereo. Wow. Ya udah untuk prosesornya sendiri pake prosesor terbaru nih. Prosesor Helio G88. Yang lebih powerful lagi. Ditambah lagi. Untuk pengecasannya sendiri udah 18W dan baterainya yang sangat besar yaitu 5000mAh. Bisa dipake seharian dong. Oh iya untuk layarnya sendiri udah 90Hz Ultra Smooth Display. Jadi udah lancar banget ya. Maaf tadi untuk kameranya sendiri ini resolusinya bukan 48 ya. Tapi 50MP nih. Saya lupa nih. Karena Redmi 10 ini sangat bagus banget ya. Dan pertama banget nih 50MP nih. Pasti sobat terkejutkan dengan harganya. Yaitu harganya cuma Rp 2.499.000 aja nih. Wow. Dengan spek yang sangat bagus. Packagingnya juga yang sangat bagus. Ini gak ada alasan gak milih Redmi 10 di kelas harganya ya. Nah Redmi 10 ini sudah tersedia di BGSL ya. Ada yang RAM 6GB dan tentunya ada juga yang RAM 4GB-nya. Makanya langsung aja di order sekarang karena stoknya sangat terbatas ya. Si anak baru ini. Next. Nah ada kakaknya yaitu Redmi Note 10S atau Note 10S ini. Ini speknya udah gila. Keren banget ya. Pertama dari layarnya sendiri deh. Layarnya sudah AMOLED ya. Udah 90Hz. Terus untuk... Di sini juga udah tipis kayak gini. Ngedove banget ya kayak gini. Terus kameranya 64MP. Dengan stereo speaker juga. Terus untuk... Namanya 6GB. Internalnya 64GB. Terus baterainya 5000 mAh. Terus udah fast chargingnya 33W. Jadi udah cepet banget nih. Oh iya untuk prosesornya sendiri udah powerful banget nih. Si Redmi Note 10S ini. Yaitu pake Helio G95 Gaming Processor nih. Gak usah diraguin lagi deh. Kalo misalkan masalah gaming-gamingan. Ya Redmi Note 10S ini dibanderol dengan harga Rp 2.799.000 aja nih sob. Ya murah banget nih. Di bawah Rp 3.000.000 loh. Sobat bisa dapetin di BJSL. Oke selanjutnya. Oke tadi udah dari Samsung, dari Vivo, Poco, Redmi. Dan kali ini ada dari Infinix nih. Mantep banget ya. Sobat tunggu-tunggu kan. Ya kan. Yap. Betul banget nih. Kita punya Hot 10S nih. Hot 10S ini dari Infinix ya. Yang ada gambar cow-nya nih. Ini yang versi RAM paling besar yaitu varian RAM 6GB. Dengan internal 128GB. Terus nih si Hot 10S ini juga udah bagus banget ya. Prosesornya pake Helio G85 Gaming Processor. Baterainya yang sangat jumbo yaitu 6000 mAh. Layarnya udah 90Hz. Jadi udah lancar banget. Kameranya juga udah bagus. 48MP. Android ini udah pake Android 11. Dan tentunya udah ada fingerprint dan face unlocknya juga ya. Ini sepertinya kalau di BJS RAM 6GB paling murah ini deh. Karena harganya murah banget. Cuman Rp 2.099.000 aja dong. Wow. Rp 2.099.000 lebih sedikit udah dapet RAM 6GB. Baterai badak ya. Untuk gaming cocok banget. Hot 10S ini. Gak heran sih banyak yang nyari ya. Oke selanjutnya. Nah ada Infinix Note 10 atau Note 10 nih. Kalau saya sih lebih suka yang ini ya. Karena seri Dot itu lebih tinggi dari seri Hot. Misalnya dari layarnya ini udah Full HD+. Jadi lebih jernih lagi. Terus untuk hasil kameranya pun lebih bagus ya. Walaupun sama-sama resolusinya 48MP. Terus untuk selfie juga ini lebih bagus ya. Karena selfie-nya udah 16MP. Dan pake prosesornya Helio G85 Gaming Processor. Layarnya udah kekinian nih kayak gini. Udah tompel ya. Tidak yang kayak tetesan air lagi disininya. Terus untuk baterainya 5000 mAh udah fast charging 18W. Tentunya udah dual speaker nih. Jadi makin enak banget buat main game ya. Ini si Infinix Note 10 ini. Ini yang variannya varian paling gede. 6GB internal 128GB. Dibanderol dengan harga Rp 2.349.000 aja nih Sobat bisa dapetin. Infinix Note 10 yang varian RAM 6 internal 128GB. Wow. Gede banget ya. Oke. Selanjutnya ada yang terakhir. Yaitu Infinix Note 10 Pro. Atau Note 10 Pro NFC. Ini kelebihannya udah ada keliatan di sini ya. Ada NFC nih. Wow. Mantap sekali ada NFC-nya. Dan tentunya untuk spesifikannya udah bagus ya. Terus mulai dari prosesornya. Pake Helio G95 Gaming Processor. Layarnya udah Full HD plus 90Hz. Baterainya 5000 mAh dengan fast chargingnya 33W yang cepet. Kameranya 64MP dengan Ultra Nike Camera nih. Jadi udah ada foto malamnya juga yang sangat keren. Dan ditambah lagi dengan dual speaker DTS nih Sob. Jadi makin menggelegar untuk suaranya nih. Wow. Ditambah lagi untuk Infinix Note 10 Pro ini. Desainnya keren banget ya. Apalagi yang warna Nordic Secret nih. Kalau nggak salah yang kayak pelangi-pelangi gitu nih. Bagus banget ya. Saya suka yang warna Nordic Secret-nya nih. Keren. Note 10 Pro NFC ini yang varian RAM 6GB internal 64GB. Dibanderol dengan harga Rp 2.699.000 aja. Wow. Tapi jika sobat kurang, yang RAM 6GB ada juga kok yang varian RAM 8GB-nya. Yaitu masih di bawah Rp 3.000.000 kok harganya ya. Jika sobat minat langsung aja order di BGCell nih. Nah Sob ini dia rekomendasi handphone RAM 6GB di bawah Rp 3.000.000 nih. Sobat tinggal pilih aja mau tipe apa. Ada dari Samsung, Vivo, Poco, Redmi. Ada dari Infinix juga nih. Sobat pasti udah tentuin kan pilihannya. Dan bisa langsung order di BGCell Jalan Suha No. 214 Majalengka. Ya Sob ya. Jika sobat warga Majalengka mampir aja ke toko ya di Jalan Suha. Kalau misalkan sobat di luar kota bisa order lewat aplikasi BGCell. Bisa download dulu di Playstore nih. Sobat juga bisa order lewat marketplace-nya BGCell yang ada di Tokopedia BGCell, Bukalapak BGCell, Shopee BGCell. Dan tentunya di Tokopedia Bukalapak dan di Shopee itu bisa COD. Syarat dan gantungannya berlaku ya Sob ya. Oke mungkin cukup sekian aja rekomendasi kali ini. Kita ucapkan terima kasih juga kepada yang udah request nih. Berikutnya kita bakalan rekomendasi apa lagi ya? Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Terima kasih yang udah nonton sampai dengan selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ke teman-teman. Supaya banyak yang support channel BGCell ya. Kembali lagi di video berikutnya. Bersama saya Rifki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax